Ganda Putri Indonesia, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti memiliki beban berat meski baru dipasangkan demi mengejar Olimpied Paris 2024. Pasangan Apriyani dan Siti Fadia saat ini menjadi sorotan karena penampilannya yang cukup mengejutkan meski baru dipasangkan di sektor ganda putri. Sejatinya, Apriyani dipasangkan dengan Gresia Poli, tetapi pasangan peraih medali emas di Olimpied Tokyo 2020 itu harus bercerai menyusul keputusan Gresia gantung raket. Akhirnya, PBSI memasangkan Apriyani dengan Siti Fadia Silva Ramadanti yang sebelumnya bermain dengan Ripka Sugiharto. Apriyani dan Fadia pertama kali dipasangkan pada Februari 2022 lalu dan kemudian menjalani debutnya di ajang bergengsi sekelas SEA Games Vietnam 2021 dan langsung meraih medali emas. Keduanya pun kini dianggap menjadi salah satu pasangan yang harus diwaspadai karena mampu menunjukkan performa api dan mengalahkan sejumlah pemain unggulan serta mampu menjadi runner-up Indonesia Master 2022. Meski baru saja dipasangkan dan disebut sebagai ganda putri monster karena performanya yang ciamik, namun Apriyani dan Fadia juga memiliki beban berat yang dipikulnya. Pasalnya, Eng Hian selaku pelatih ganda putri pelatnas PBSI menargetkan Apriyani dan Fadia dapat segera menembus peringkat delapan besar dunia agar dapat mengikuti turnamen kualifikasi Olimpied Paris 2024. Dalam mencapai target itu, Eng Hian yang akrab di Sapa Cok Didi akan memperbaiki jumlah turnamen diikuti anak didiknya. Dalam mencapai target itu, Eng Hian yang akrab di Sapa Cok Didi akan memperbanyak jumlah turnamen yang diikuti anak didiknya. Namun dengan catatan, pemain Indonesia juga harus meraih prestasi dalam tiap kejuaraan yang mereka ikuti. Target Apri dan Fadia secepat mungkin masuk top elite dunia yaitu ranking delapan besar di bawah itu. Bagi saya masuk grade kedua, kata Eng Hian dilansir dari Antara. Sekarang saya harus memperbanyak jumlah turnamen untuk pemain-pemain saya tapi selain memperbanyak turnamen juga harus mengejar prestasi karena turnamen banyak tanpa prestasi untuk apa. Tambahnya. Ganda putri Indonesia saat ini ada tiga pasangan yang disiapkan untuk bisa lolos kualifikasi dan turun dalam turnamen level super 500 hingga super 1000. Saat ini Apriani dan Fadia menduduki ranking 210 dunia. Kemudian ada Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi dan Febi Valencia, Digiwianti Gani, dan Ripka Sugiyerto. Eng Hian melanjutkan bahwa dirinya harus memilih atlet yang akan menjadi prioritas untuk kualifikasi Olympique Paris 2024. Saya harus memilih atlet mana yang prioritas untuk diikuti kualifikasi. Saat sekarang hingga 30 April 2023 sebelum mulai kualifikasi saya akan memberikan persaing yang rata karena ini bisa dibilang dari nol semua untuk ganda putri. Nanti pada 1 Mei 2023 saya akan memilih ada beberapa pasang ganda putri yang berpotensi lolos. Jelasnya. Namun menurut Kok Didi, Apriani dan Fadia sudah menjadi pasangan ganda putri yang masuk dalam standar minimal dan kriteria dalam beberapa hal seperti cara dan pola pemain serta kondisi fisik. Kami sudah mempunyai standar untuk ganda putri. Di bawah Apriani dan Fadia, saya dorong untuk harus mencapai limit itu. Tukas Eng Hian. Pelatih ganda putri Indonesia Eng Hian tak panya belum puas dengan penampilan Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti meski dianggap pasangan monster. Sebagai mana diketahui, Apriani dan Siti Fadia merupakan pasangan baru di sektor ganda putri Indonesia saat ini.